Intro Kasus kecelakaan maut yang dialami Dul ternyata terus bergulir di rana hukum. Bekas kasus tersebut rupanya sudah dinyatakan lengkap dan sudah di P21 kan. Dul bahkan sudah menjadi periksaan atas keterangannya dengan berkas yang dilimpahkan polisi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 15 Januari 2014. Setelah itu Dul menjalani pemeriksaan dengan ditemani oleh Ahmad Dhani. Mereka tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 14.30. Namun sayang, Maya Estianti tak bisa mendampingi Dul dalam menjalani pemeriksaan tersebut. Saya ini satu-satu pernyataan, jangan, gak usah ditanya-tanya lagi tentang itu ya. Gini, gini, si Dul sekarang lagi di Kejaksaan. Bukan untuk diadilin, bukan untuk disidang, tapi di P21 ya kan. Tadi saya sudah siap menghantar ke sana pagi-pagi. Terus kemudian harusnya jatuhnya jam 11.00. Aku sudah siap nih, dari pagi jam 7 sudah siap, stand by kan. Gak taunya, Mas Dhaninya baru berokat ke pokok lagi jam 12.00. Jadi aku yang gak mungkin, akhirnya aku bilang sama Mbak Lydia, Mbak, aku gak bisa karena jam 2 ada ke FC press conference. Jadi aku sudah bilang sama Dul, Dul bunda gak jadi antar ya, karena bunda ada press conference. Kan harusnya pagi yang ngolor dari Mas Dhaninya, jadi ya aku gak bisa kankerin. Itu aja. Udah? Oke, puas? Udah? Udah? Gak ada yang melanceng lagi ya? Gak ada yang melanceng lagi. Tapi udah lah ya. Topik, topik, topik. Please, please, please. Oke, oke, oke. Tidak bisa mendampingi Dul menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, rupanya membuat Maya Estianti resah. Ia tak bisa hadir lantaran menjalani jadwal launching album di waktu yang sama. Tak heran, Maya tampak tak konsentrasi selama menjalani konferensi pers peluncuran album baru Maya Estianti. Kalau konsentrasi tadi manggung agak kenapa aku diem, ya betul. Memang aku tadi agak diem terus karena memang aku sudah memikirkan di tempat lain. Ya, dan bahkan sebelum show dia cepat bebe saya. Kamu nanti banyak ngomong. Karena aku lagi ngamut. Lagi background. Lagi background. Terima kasih.